Blackpink beberapa waktu belakangan ini sedang dihajar banyak rumor, tepatnya setelah Blackpink resmi comeback pada bulan Agustus tahun 2022. Sebelumnya, Jenny Blackpink tak pernah surut jadi bahan perbincangan karena rumor kencannya dengan VBTS. Terbaru, kini giliran Lisa Blackpink yang mendapat serangan dari orang tak dikenal, pada Jumat tanggal 2 September tahun 2022 lalu. Sebuah foto yang belum pernah dirilis tiba-tiba menyebar di sosial media. Dikutip dari beberapa sumber, foto itu memperlihatkan selfie para anggota Blackpink yakni Rose, Lisa dan Jisoo. Foto itu dengan cepat menyebar ke Twitter. Dalam sebuah foto memperlihatkan Lisa dan Jisoo yang tersenyum ke arah cermin. Keduanya memakai masker dan bertopi dengan warna senada. Sementara pada foto lain memperlihatkan Jenny dan Rose yang mengambil gambar mereka di Amerika Serikat. Ada pula foto yang menunjukkan kucing di rumah orang tua Jenny. Sementara di sampingnya berbaring seorang lelaki yang diyakini sebagai VBTS. Banyak juga foto selfie member Blackpink lainnya yang diambil di bandara. Diberitakan sebelumnya ada rumor peretasan yang diterima oleh Jenny Blackpink. Ponselnya diretas sehingga fotonya banyak tersebar luas. Sementara banyak netizen yang beranggapan ponsel Lisa juga turut diretas. Isu soal ponsel Jenny diretas ini bermula dari beredar luasnya foto yang diduga sebagai sang member Blackpink itu bersama VBTS. Ia membagikan tiga foto kencan Jenny dan VBTS pada tanggal 23, 25, dan tanggal 28 Agustus tahun 2022. Ia juga sempat mengucapkan bahwa foto yang dibagikannya bukan hasil editan Photoshop. Hal itu diungkapkannya dalam sebuah pesan di chatroom Telegram pada tanggal 30 Agustus tahun 2022. Hal ini membuat banyak orang percaya bahwa itu benar-benar nyata. Terlebih, pemilik akun tersebut membagikan foto tambahan yang merupakan kumpulan potret yang belum pernah terlihat sebelumnya. Salah satunya adalah penampakan data penyimpanan di sebuah komputer atau cloud pribadi seseorang. Melansir Koreabu, kumpulan foto ini membuat netizen yakin bahwa seseorang mungkin telah meretas foto atau penyimpanan pribadi Jenny. Terima kasih telah menonton!